Pada kesempatan itu, Presiden juga mengatakan bahwa ia memberi kewenangan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat diplomasi pertahanan ke berbagai negara. Pertahanan berbasis sumber daya nasional. Yang kedua, Jet Prancis belum final, Jokowi dan Prabowo baru akan rapat. Dan yang ketiga, Prabowo mengatakan kita akan kembali gunakan sis handcam rata. Keempat, dikuyur dana Rp126 triliun Prabowo fokus berkuat alutsista TNI. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, lanjut. Berita yang pertama, Prabowo bahwa konsep pertahanan berbasis sumber daya nasional. Saya ambil dari CNN Indonesia.com Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan langsung di hadapan Presiden Jokowi Dodo terkait pembangunan sistem pertahanan yang berbasis kepada sumber daya nasional. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menyampaikan sambutan dalam rapat pimpinan di lingkungan Kementerian Pertahanan RI. Tema rapim kali ini untuk mengajak turut serta membangun sistem pertahanan yang kuat dengan memanfaatkan sumber daya nasional. Kata Prabowo di Gedung Kemhan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari Kamis 23 Januari 2020. Sumber daya nasional ini, kata Prabowo, terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya buatan yang bersatu dalam semesta, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menjadi kelangsungan hidup NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengucapkan syukur dan rasa terima kasih kepada Jokowi yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan rapim tersebut. Hadirnya Jokowi, kata Prabowo, bisa menambah rasa semangat para prajurit TNI dan Polri yang hadir dalam kegiatan ini. Dalam rapim Kemhan 2020 ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet. Rencananya mereka akan memberikan arahan secara tertutup kepada para petinggi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI Polri. Sebelumnya Presiden Jokowi memerintahkan jajaran TNI Polri untuk bersama-sama memperkuat dan menjaga kedaulatan Indonesia. Ia meminta jajaran TNI Polri berdiri di barisan depan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kata Jokowi, kepada seluruh jajaran TNI Polri harus bekerja bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia. Untuk berdiri paling depan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Kemudian berita yang kedua, jet Perancis belum final. Jokowi dan Prabowo baru akan rapat. Saya ambil dari cnnindonesia.com Presiden Jokowi Dodo menyatakan pembelian alat utama sistem persenjataan alutsista kuatan Perancis belum diputuskan. Ia mengaku ingin membahasnya terlebih dahulu dalam rapat terbatas yang dilakukan di Surabaya Jatimur pekan depan. Belum diputuskan, nanti minggu depan baru kita bicarakan. Jadi di bidang apa, untuk peralatan apa, nanti minggu depan dibahas. Kata Jokowi, seusai rapat pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta pada rekambis 23 Januari 2020. Jokowi menyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah melakukan penjajakan pembelian alutsista dengan sejumlah negara seperti Perancis, Korea Selatan, serta negara-negara di Eropa Timur. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku segera memutuskan pembelian alutsista usai melakukan ratas bersama Prabowo dan jajaran terkait pada pekan depan. Jokowi melanjutkan, ada beberapa negara yang juga tertarik untuk membeli alutsista produksi Indonesia oleh PT Pindad. Menurutnya, satu di antaranya adalah Pipina yang sedang dalam proses finalisasi. Sebelumnya, RI dilaporkan tertarik membeli 48 jet tempur de Saul Revala dan 4 kapal selam Skorpene buatan Perancis. Hal ini dilaporkan surat kabar lokal La Tribune mengutip sumber Kementerian Pertahanan Perancis. Kemudian berita yang ketiga, Prabowo mengatakan kita akan kembali gunakan sis hankam rata. Saya ambil dari detik.com Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan, Bakal menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta sis hankam rata kembali. Komponen cadangan akan mendukung jalannya sistem itu. Prabowo menyampaikan hal tersebut didampingi Wamin Han Wahyu Sakti Trenggono dan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Mereka telah mengelar rapat pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI. Tugas kami mendukung TNI sehingga TNI bisa menjalankan misi yang tidak ringan. Mereka lah yang akan menjadi inti dari penjaga kedaulatan kita, kata Prabowo. Soal pertahanan rakyat semesta, sebelumnya Prabowo berharap peraturan pemerintah PP yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara segera diterbitkan. PP itu, kata dia, untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Prabowo menjelaskan, sistem pertahanan Indonesia berkonsep pertahanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Dan ini juga nanti akan memperkuat sistem pertahanan kita. Saya ulangi, sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, kata Prabowo Subianto. Kemudian berita yang keempat, dikuyur dana 126 triliun, Prabowo fokus perkuat alutsista TNI. Saya ambil dari CNN Indonesia.com Kementerian Pertahanan ingin fokus menggunakan anggaran untuk memperkuat dan memodernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI sepanjang tahun 2020. Kemenhan yang dimimpin Prabowo Subianto mendapatkan 126,5 triliun dalam APBN 2020. Pak Prabowo ingin salah satunya anggaran itu untuk penguatan dan modernisasi alutsista. Prabowo memiliki empat prinsip yang akan dijalankan dalam mengelola anggaran. Pertama, tepat guna, kedua efesien, ketiga ekonomis, serta terakhir harus melibatkan aspek geopolitik dan geosentris. Kata jurubicara Prabowo, Daniel Ansar Simanjuta di gedung Kemhan, Jakarta pada hari Kamis 23 Januari 2020. Itulah kenapa kemudian Pak Prabowo banyak berkunjung melakukan muhibah atau berkunjung ke luar negeri. Itu dalam rangka diplomasi pertahanan, kata Daniel Ansar Simanjuta. Diplomasi itu, kata Daniel, juga salah satu cara yang dilakukan Prabowo untuk mengoptimalkan anggaran. Terutama dalam hal mempertahankan hubungan baik dengan sejumlah negara yang strategis, sekaligus terkait alutsista yang berkaitan langsung dengan persenjataan. Misal ke Iran, kan beli senjata itu tidak seperti beli mobil di dealer atau beli TV, tapi butuh kesepakatan, butuh clearance G2G sekarang. Apalagi bisnis senjata itu membelinya walau bisnis to bisnis tetap saja. Nanti clearance-nya G2G, kata Daniel Ansar. Maka dari itu, kata Daniel, kritik soal seringnya Prabowo melancong ke luar negeri, pun langsung dijawab oleh Presiden Jokowi. Menurut Daniel, Jokowi turut membela Prabowo karena memang Indonesia perlu menjalin hubungan baik dengan negara lain dalam aspek pertahanan. Daniel lantas menyebut, politikus yang tetap mengkritik kunjungan luar negeri Prabowo adalah mereka yang tak paham dengan bidang pertahanan. Literasinya pun kurang. Jadi kritik yang sebut, Pak Prabowo jalan-jalan ini bukti bahwa ada masalah dengan literasi pertahanan para politisi kita, kata Daniel Ansar Simanjutan. Nah, bagaimana menurut teman-teman berita hari ini terkait Prabowo Subianto? Silahkan tulis komentar di bawah ini. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Sekali lagi, support channel ini dengan tombol like, subscribe, share, dan komen. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!